Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Devinda Yusulaputri Dan hari ini saya akan memenuhi tugas praktik pembelajaran Dalam mata kuliah produksi media audio radio Dengan judul membacakan naskah berita radio Oke langsung saja kita simak Cikiral Selamat pagi para pendengar suara FM Dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Devinda Yusulaputri Dalam suara News Pagi Sejumlah berita hangat telah kami siapkan Untuk Anda pagi ini Diantaranya Bupati Mentawai Minta warga awasi peredaran miras di pemukiman Kongres Amerika Serikat Berikan penghargaan untuk Muhammad Yunus Dan simpati para atlet Untuk korban ledakan di Boston Marathon Informasi pertama Mengenai Bupati Kepulauan Mentawai Minta warga awasi peredaran miras di pemukiman Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet Meminta warga mengawasi peredaran minuman keras Yang dijual bebas di lingkungan pemukiman Dan warga Kabupaten Mentawai Tewas diduga Usai mengonsumsi miras yang dibeli di warung klontongan Yudas mengatakan miras Tak boleh beredar sembarangan Karena dijual bukan di tempat tertentu Melainkan di tempat yang melanggar hukum Yaitu di tempat permukiman warga Jika terbukti ada warung Kios dan toko yang menjual miras ilegal Secara eceran kepada Kalayok umum di wilayah Mentawai Yudas menganjurkan Jika masyarakat segera melaporkan Kepada aparat penegak hukum Untuk ditindak Yudas khawatir Peredaran miras yang mudah diperoleh Pembeli itu dikonsumsi kaula muda Maka itu perlu peran keluarga dan pendidik Agar anak-anaknya tidak terjerumus menikmati miras Anggota Kongres Utusan New Jersey Ross Hall Menyanjung Yunus Setinggi Langit Menurutnya Yunus telah menjungkirkan Cara pandang ekonomi arus utama Selain itu Yunus juga pernah menerima Nobel Perdamaian Pada tahun 2006 Saat itu dirinya dianggap Telah mengangkat jutaan orang Bangladesh Terutama dari jurang kemiskin Dan informasi yang terakhir Datang dari dunia olahraga Sekutur simpati para atlet Untuk korban ledakan di Boston Marathon Ledakan bom diajang Boston Marathon Telah menimbulkan banyak kecaman Dan mengundang simpati dari masyarakat dunia Para atlet tak ketinggalan Dan memberikan simpati atas kejadian tersebut Setidaknya tiga orang dinyatakan meninggal dunia Dan sedikitnya 140 orang terluka Ledakan ini terjadi dua kali Didekat garis finish Boston Marathon Minggu lalu Simpati terus mengalir bagi para korban Seiring usaha pihak berwenang Menemukan perilaku pengepoman Tak sedikit yang menyatakan Belasungkawa dan mengirimkan doa Di antara mereka adalah Sejumlah atlet dunia Dan sejumlah mantan bintang olahraga Petinju Mike Tyson Pembasket Squiley O'Neill Dan pemegang rekor Olimpiade Mikhail Pips Demikian sejumlah berita Dan informasi terhangat Yang dapat kami sampaikan Ke ruang dengar Anda Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Oke jadi ya itu tadi Saya sudah bacakan contoh Naskah berita radio Yang saya temukan di salah satu blog Terima kasih untuk tutor Dan para pendengar Mohon maaf apabila ada kesalahan Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh